Saya berharap para asatija, para pimpinan pondok, bagaimana meningkatkan kualitas tradisi beragama itu menjadi ciri pondok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 rick. Terima kasih. dan kesehatan ini jaga jarang, apakah nabi yang salah atau patuhin yang salah, tapi gitu kalau kita punya kemampuan, kita mulai, kita mulai agama seterusnya, bagaimana? bagaimana berfungsikan adanya sorgan dan neraka? kita berat, kita bisa berpakaikan, kita harus kakai sekarang kita mau kakain lagi malah kita sendiri ya kuah saya, kita bisa diri, lulus, kita tidak bisa menipiki, bukan kita, lulus akhirnya kita bisa berpakaian, orang-orang, orang-orang, kalau di sendirinya, tolong lah itulah cara berpikir, ini saya minta dulu tidak boleh skor malah di halus bukan yang tradisi ke alerahan ya aku ini, ini maaf saja walaupun sudah saya dipanggil tapi kalau bisa aku ini mengajar lagi-lagi pakai soko semua aku ini kata apa? he? ini ciri khas ke alerahan ini 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 ciri satu yang kedua ya cuma saya bilang begitu, nanti udah ke sekalian jaman lu bisa, lu setiap pecara pakai guru ke depil bisa ke dalamnya he? asal apa? asal pecara sepuluh bulan sepuluh kalimat pakai guru ke depil saja nah ini 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 supaya ini ada harapan dengan ibu banyak demikian dari beberapa hal yang saya sampaikan ini ini sakit ini ini itu ini 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 harus tahu paling tidak ya menghentikan sepakalan anak terhentral agar keparahan tetapi dia mempanggil dan mempanggil masyarakat supaya diri itu tetap anak dalam kondis ke depan maaf dalam catap putih bukan berarti saya menyebeli keinginan lain sebetul beragama di hal biara utara ini kekuatan yang tinggal di sini sebuah benteng kekuatan umat beragama karena pondok itu punya ciri adalah tradisi beragama di hidup tradisi beragama di pondok itu sangat tolerani secara internal maupun eksternal menjaga hubungan itu cukup bagus oleh karena itu saya berharap para asatija para pimpinan pondok ya bagaimana meningkatkan kualitas tradisi beragama itu menjadi ciri pondok sebagai untuk membangun hubungan keberasaman dalam menghadapi era global karena pada era ini kehidupan beragama itu ditantang dengan penyebangan ilmu pengetahuan dan penerob kekuatan umat itu ada pada tradisi beragama di pondok itu merupakan sebuah model masyarakat beragama ke depan kekuatan moralnya ada di pondok maka saya berharap kepada seluruh pengurus pondok betul-betul kerja keras untuk meningkatkan kualitas kualitas beragama dan mengikuti perspektif pengembangan ilmu pengetahuan di depan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih